Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Waktunya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Saya undang kita untuk tutupkan kepala kita berdoa Di tengah-tengah perayaan kehadiranmu ya Allah Rokudus di dunia ini Kami ingin mengucap syukur Karena Engkau ya Rokudus telah tinggal di dalam hati kami Memberikan kami kuasa dan kebenaran Untuk boleh bertumbuh mengikut Engkau Bapak Surgawi kami memohonkan akan anugerahmu Sementara kami mendengar akan kebenaran firman Biar Rokudus Engkau bekerja pada hambamu yang menyampaikan Juga kepada setiap kami yang mendengar Untuk boleh memahami akan karyamu yang dasyat Di tengah-tengah hidup kami Di dalam Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, Amin Setelah tema kita hari ini adalah The New Normal Sebuah normal yang baru Expect the unexpected Mengharapkan hal-hal yang tak terharapkan Ayatnya terambil dari Roma Pasanya yang ke-8 Ayat yang ke-2 sampai 5 Serta ayat 13 hingga 14 Akan saya bacakan untuk Anda firman Tuhan Berkata demikian Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum taurat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa Karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman akan dosa Di dalam daging Supaya tuntutan hukum taurat Digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging Tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah The new normal Sebuah normal yang baru Hal-hal yang dulu tidak normal Sekarang akan menjadi normal Secara khusus di dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh karena pandemi COVID-19 ini Maka ada banyak hal-hal yang dulu tidak normal Akan menjadi normal Anda akan melihat di mana-mana orang akan memakai masker Keluar rumah, di jalan, di manapun, di mall Pakai masker mereka sekarang Mereka tidak bisa lagi bersalaman Kita tidak akan bisa bersalaman sebagaimana dulu Kalau kita berjumpa paling lempar senyum Atau tangan di dada Katakan hello, selamat pagi Dan seterusnya Ibadah online sudah menjadi sebuah keharusan Bagi banyak agama dan kepercayaan Di masa-masa PSBB ini Dan ke depan nanti Mungkin cara duduk di dalam tempat-tempat ibadah Juga akan berubah Menjadi normal yang baru Kalau tempat duduk menjadi terpisah Ada jarak satu orang dengan orang yang lainnya Anda mau gak mau masuk dalam era disruption Era yang berubah dengan sangat besar Dalam waktu yang dipercepat Saya sebut ini adalah acceleration Untuk sebuah disruption Disruption age Menjadi makin cepat Ditarik oleh pandemi ini Mau gak mau kita harus belajar Masalah-masalah Online Anda belajar tentang Youtube Banyak orang sekarang yang dulu gak ngerti Youtube Sekarang mulai ikut Youtube Beberapa belajar main Zoom Nenek-nenek juga mulai buka Instagram Mulai lihat Facebook Kenapa? Ini era yang baru Mau gak mau kita harus belajar Yang namanya kegiatan-kegiatan Yang dilakukan melalui online Perusahaan-perusahaan Ya karena harus mengurangi Atau bahkan menonaktifkan kegiatannya Maka karyawan pun berkurang Nah tahukah bahwa Berapa perusahaan Oleh karena melihat Eh karyawannya gak ada Mereka mulai berari ke sebuah sistem komputer Yang mengotomatisasikan banyak urusan Sehingga setelah PSBB ini selesai Mungkin perusahaan berpikir Saya gak perlu lagi karyawan sebanyak itu Dan itu menjadi sebuah normal yang baru Perusahaan-perusahaan akhirnya Karyawannya menjadi sedikit Atau work from home Kerja dari rumah Sementara karyawan yang dulu Hanya mengandalkan tenaga Dan waktu untuk duduk Mungkin akan mengalami kesulitan Kalau gak memiliki sebuah kompetensi Yang membuat mereka dipertahankan oleh Sebuah perusahaan Sedara-sedara Ada normal yang baru Sesuatu yang dulu gak normal Sekarang akan jadi normal Anda akan berhadapan dengan kenyataan Yang sama sekali berbeda Dan mau gak mau Hal-hal ini harus dihadapi Sedara apakah normal yang baru ini Akan menjadi hal yang baik Atau tidak baik Belum tentu Ya karena new normal Bagi beberapa orang Akan menjadi sebuah kabar buruk Yang membuat hidup mereka menjadi lebih buruk Lebih sulit Tapi mungkin Mada beberapa orang lain Menjadi hal yang lebih baik Hari ini Saya ingin mengabarkan buat Anda 2000 tahun yang lalu Sudah terjadi The new normal Sebuah kenormalan yang baru Yang dulu tidak ada Dan tidak pernah ada Yang mengubah cara hidup Orang-orang Dari yang dulu Mereka hidup dengan kekuatan sendiri Mereka mencari akan surga Dengan kesulitan Dengan susah payah Amal baik Dan segala sesuatu 2000 tahun yang lalu Terjadi sebuah normal yang baru Dimana kita Sedara-sedara Masuk ke surga Oleh karena penebusan Kristus Dan sebelum Yesus naik ke surga Dia menjadikan satu perkara Kedatangan Allah Roh Kudus Yang akan tinggal Di dalam hati Setiap orang percaya Menjadi normal yang baru Bahwa setiap orang percaya Sekarang hidup Tidak sendirian Anda dan saya hidup Bersama-sama dengan Roh Kudus Wow Luar biasa Sedara-sedara Anda dan saya menjadi Pribadi yang baru Karena ada Roh Kudus yang tinggal Di dalam Hati kita This is A better New Normal Sebuah normal yang Berbeda Dan yang jauh lebih baik Karena Anda dan saya Menghadap kehidupan Di tengah-tengah tantan yang ada Anda bersama-sama dengan Alah Roh Kudus Saya ingin menjelaskan Buat Anda Secara khusus Menjelang hari Pentecostal ini Dalam perangkah hari Pentecostal ini Hal-hal apa yang Dulu normal Sekarang tidak berlaku lagi Karena digantikan dengan Normal yang baru Oleh karena Karya Kristus Di kayu salib Dan karena Kedatangan Roh Kudus Mendiami akan Orang-orang percaya Secara Alkitab kita Menjelaskan Pada ayat yang ketiga Ya Ini adalah Sebuah keadaan Ayat yang kedua Dan yang ketiga Keadaan kita yang lama Dikatakan normal yang lama Adalah Kita ini Terikat dengan yang namanya Hukum dosa Dan hukum maut Perhatikan Ayat yang kedua Bahwa dulu Kita terikat dengan Hukum dosa Dan hukum maut Apa artinya Hukum dosa Hukum dosa Berbicara begini Semua orang Telah berdosa Dan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Begitu seorang Bayi lahir Dia dalam Kondisi Berdosa Dan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Anda mengerti Artinya kehilangan Kalau saya Sedara-sedara Diberi Apa namanya Handphone Diberi pinjam Handphone Misalnya Ini Pak David Ini handphone saya Dipakai aja Oke Saya ambil handphonenya Ya merknya Sedara-sedara Merk khusus Tipenya Tipe tertentu Sedara-sedara Saya pakai Lalu kemudian Handphonenya hilang Apa yang harus saya lakukan Kalau handphone saya hilang Saya harus ganti Namanya dipinjamkan Saya harus ganti Yang persesama Kalau perlu Lebih baik Karena kita Kehilangan Menghilangkan Hal yang punya orang lain Sedara-sedara Anda dan saya Manusia Telah diberikan Kemuliaan Allah Adam dan Hawa Ketika diciptakan Allah Dia memiliki gambar Dan rupa Allah Yang penuh dengan kemuliaan Tapi ketika mereka Jatuh dalam dosa Mereka Kehilangan Kemuliaan Allah Maka semua orang Sejak saat itu Hidup dalam dosa Nah bagaimana caranya Kita mengganti Kemuliaan Allah itu Semua agama Dan kepercayaan Pada ininya Satu saja Ada sebuah naluri dasar Di hati manusia Untuk mencoba Mengembalikan Apa yang hilang Yaitu kemuliaan Ada sebuah naluri dasar Dimana kita ingin Hidup mulia Hidup yang baik Hidup yang penuh respek Hidupnya ingin menjadi berkat Semua orang Ingin menjadi orang Yang hidupnya baik Dan agama Memberikan pedoman Agama memberikan tununan Supaya kita bisa memiliki Kehidupan yang baik itu Kalau Anda berhasil Berhasil melaksanakan Semua pedoman-pedoman Yang diberikan oleh agama Dan kepercayaan Maka Anda cukup mulia Untuk masuk ke Surga Tapi persoalannya begini Sedara-sedara Apakah kita bisa masuk Surga dengan Perbuatan kita Saya ulangi Kalau Anda bisa Melakukan segala Tuntutan moral Dari agama Kepercayaan apapun Setiap hari 24 jam Dengan setia Dan tanpa celah Sampai mati Anda akan masuk surga Tapi pertanyaannya adalah Apakah Anda bisa Memenuhi tuntutan Akan hukum dosa ini Sampai Kita mati Saya yakin jawabannya Tidak ada yang Bisa Enggak ada yang berhasil Semua orang Di dalam hukum dosa Mereka di bawah Kuasa dosa Dikatakan pada ayat Yang ketiga Dikuasai oleh dosa Sehingga kita Akhirnya jatuh lagi Dan jatuh lagi Kita ini tak berdaya Oleh daging Perhatikan Ayatnya Yang ketiga Jadi itu sebabnya Mengapa Ya daging ini Ya Menganggap dosa Itu menikmat Anda suka dosa Daging ini Kalau diberi Kesempatan Ya melakukan dosa Kita akan melakukan Sebanyak-banyaknya Kalau diberi Kesempatan Itu sebabnya Mengapa Hukum dosa Adalah sebuah hukum Yang mengerikan Karena kita Tidak bisa lepas Dari Pada hukum dosa ini Nah kalau kita gagal Mematuhi akan Hukum dosa Berlaku hukum yang kedua Namanya adalah Hukum Hukum maut Hukum maut Berkata sederhana saja Jika Anda tidak berhasil Untuk mengembalikan Kemuliaan Allah Anda masuk Neraka Simple Sederhana saja Itu sebabnya Mengapa semua manusia Hari ini terjual Di bawah kuasa dosa Dan dipastikan Normalnya Kita adalah Masuk neraka Berita yang mengerikan Tuhan Jadi bagaimana Jalan keluarnya Setelah rumah Pasal yang ke-8 Yang ke-2 Dan yang ke-3 ini Menjelaskan bahwa Jalan keluarnya Ada dua perkara Yang perkara Pertama adalah Kehadiran Roh Kudus Sesuatu terjadi Yang membuat Roh Kudus Sekarang Muncul Dan dia Mendiami hati kita Sehingga Yang memerdekakan kita Dari kedua hukum ini Hukum dosa Dinyatakan Tidak berlaku Dan hukum maut Sekarang Tidak bisa lagi Dituntut kepada kita Karena Roh Kudus Telah memerdekakan kita Dari kedua hukum ini Kita akan menjelaskan ini Pada bagian belakang nanti Tapi saya ingin bicara Dengan cepat bahwa Yang kedua adalah Karena Inkarnasi Dari Tuhan Yesus Kristus Telah Menggantikan Kemuliaan Allah yang hilang Pada manusia yang pertama Yesus dikatakan Dia adalah Manusia Dia adalah Tuhan Anak Allah sendiri Yang masuk menjadi daging Yang berinkarnasi Dalam daging Serupa dengan daging Yang dikuasai dosa Daging ini dikuasai dosa Dan Kristus Datang dalam daging ini Namun Ia tidak berdosa Sehingga Ia dinyatakan Tidak bercacat Di dalam diri Yesus Kita melihat kemuliaan Allah 100% Dari lahir Sampai dia kembali Ke surga Ia menggantikan kemuliaan Allah yang hilang Itu sebabnya Mengapa Ia adalah Korban Yang sempurna Pengganti Satu-satunya Yang membuat Murka Allah Bisa Lanyap Surut dari manusia Orang-orang yang Percaya pada Yesus Ia di cover Oleh Karya Kristus ini Sehingga akhirnya Ia boleh Masuk ke Surga Inilah The new normal Bagi setiap Anak-anak Tuhan Sedara Kalau anda ingin mengalami Sesuatu yang baru Dalam hidup anda Anda harus percaya Pada Yesus Kristus Dia adalah Satu-satunya jalan Yang membuat anda Pantas masuk ke Surga Bukan dengan Kemuliaan kita Tapi karena Kristus Telah menggantikan Kita Ini sesuatu hal Yang mengubahkan Tatanan lama Dua ribu tahun yang lalu Telah terjadi Sehingga tatanan Hukum dosa Dan dukung maut Akhirnya sirna Dan kita mengalami Kemerdekaan dalam roh Dan kita mengalami Penembusan Oleh Kristus Sekarang mari kita Membicara tentang Normal yang baru Yang anda dan saya Sekarang miliki Apakah normal yang baru Yang terjadi Dua ribu tahun yang lalu Khususnya Pada peristiwa Pentakosta Yang membuat anda dan saya Memiliki Cara hidup yang sama sekali Tak pernah diharapkan Dan dipikirkan Oleh orang-orang Perjanjian yang lama Sebenarnya Pertama hal Hal pertama yang kita miliki Adalah kita memiliki Selera baru Di dalam bahasa Teologisnya adalah Inklinasi Atau Kecenderungan Hati Sebenarnya Di bulan Juni ini Kita membahas tentang Di bulan Mei ini Kita membahas tentang Lima pilar gereja Dan pilar terakhir Adalah berbicara Tentang pemuritan Nah kita berpikir Sudara-sudara Pemuritan itu adalah Sesuatu hanya Yang harus kita upayakan Ya kita harus Sudara-sudara Apa namanya Belajar Kita harus di Apa namanya Ikut program inilah Modul itulah Harus belajar Seolah kita harus dipaksa Untuk mencari Kebenaran Itu ikut dalam Pemuritan dan Segala sesuatunya Bukan Perhatikan ayatnya Yang ke Empat Dikatakan Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi Di dalam kita Yang tidak hidup Menurut daging Tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup Menurut daging Memikirkan Hal-hal yang Dari daging Mereka yang hidup Menurut roh Memikirkan Hal-hal yang Dari roh Kita sekarang Berpikir Hal-hal yang Dari roh Yang memberikan Adalah roh kudus Maka kita selalu Memikirkan Kita selalu Menikmati Kita selalu Ingin lebih lagi Tentang kekudusan Dia disebut Sebagai roh Kebenaran Maka kita Menjadi Orang-orang yang Ingin memikirkan Kebenaran Ingin mencari Kebenaran Ingin hidup Dalam kebenaran Orang-orang Yang memiliki Roh kudus Dalam hatinya Ada sebuah Kecenderungan Yang baru Ada sebuah Selera yang baru Akan kekudusan Akan kebenaran Dia adalah Roh penghibur Encourager Dia adalah Allah yang Memberikan kita Encourage Semangat Dorongan Untuk kita Melangkah Menghadapi Tantangan-tantangan Kehidupan Maka kita Memikirkan Sebenarnya kita Memiliki selera Untuk terus Bertumbuh Dengan Encourages Dengan kekuatan Semangat Dengan sebuah Dorongan Untuk boleh Menggapakan Janji-janji Tuhan Dalam Hidup anda Dan hidup saya Jadi Pemuritan itu Sebenarnya Bukan sekedar Masalah Usaha Manusia Pemuritan itu Adalah Sesuatu yang Ditanam Di hati kita Oleh Roh kudus Yang membuat Kita ingin Serupa Dengan Kristus Yang membuat Kita ingin Mengenal Firman Lebih dalam Yang membuat Kita ingin Berdoa Lebih intensif Lebih sungguh-sungguh Yang membuat Kita ingin Melayani Lebih Penuh Pengabdian Yang membuat Kita lebih Mengasih orang-orang Dengan Tulus 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 Dia sedang bergerak Bersuara Mendorong Dia sedang memimpin kita Untuk masuk dalam Proses menjadi Serupa Kristus Tools Tulus 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 adalah Firman Dan doa Kita sebagai Kereja reformasi Kita percaya Alat anugerah Yang utama adalah Dua Yaitu Doa Dan firman Tulus Instrumen anugerah Untuk kita mencapai Akan ganda ala yaitu kesempurnaan serupa Kristus. Roh Kudus ini mendorong kita untuk kemudian mencari karakter serupa dengan Kristus. Nggak perlu dipaksa-paksa sebetulnya. Perhatikan. Coba selidikan hati kita. Cek Roma pasannya yang kena. Di sana Paulus berkata kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus dia pasti punya roh Allah. Orang yang nggak punya dorongan roh Allah cek apakah kita sungguh-sungguh sudah terima Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara ini adalah sebuah selera inklinasi. Saya ikat satu kali ada seekor anjing herder anjing yang besar dan tuannya untuk menjaga stamina daripada anjing ini. Setiap hari dikasih minyak ikan dapat informasi. Oh dikasih minyak ikan untuk kebaikan daripada piaraanmu. Oke hari pertama dia suruh akan pegawainya pegamin anjingnya kuat-kuat lalu kemudian moncongnya dibuka lalu kemudian ambil satu sendok lalu diteteskan. Anak Tuhan ini berpikir anjing ini pasti nggak sukanya minyak ikan. Lalu dipaksa dipegang lalu dimasukkan. Selesai baru dilepaskan. Hari kedua dipanggil lagi diangkat mulutnya lalu dibuka mulutnya lalu dimasukkan lagi yang namanya minyak ikan itu sesendok lalu minyak dilepaskan. Hari ketika anjingnya mulai rasa nggak enak kan ya jadi mulai merontak. Semakin lama banyak merontak. Sampai akhirnya sendok itu tumpah. Minyak ikannya tumpah. Sendoknya terlepas. Dan betapa kagetnya sang Tuhan ketika minyak itu tumpah, anjing itu bukannya menghindar daripada minyak. Dia justru datang mendekati minyak itu dan kemudian menjilatinya. Rupanya anjingnya punya selera terhadap minyak ikan itu. Nggak perlu dipaksa-paksa. Nah saudara-saudara kalau anda memiliki roh kudus anda punya selera itu. Nggak perlu dipaksa-paksa ayo datang gereja, ayo beribadah, ayo pelayanan, ayo persekutuan lima pilah gereja, ayo. Hei biarkan roh kudus berbicara. Ia sudah menggerakkan anda dan saya untuk melakukan selera yang baru ini sebagai sebuah cara kita untuk bertumbuh melakukan akan setiap kendak Tuhan dan mewujudkan akan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Karakter Kristus itu. Yang terjadi hari ini adalah banyak apa ini? Pikiran-pikiran dunia yang mencoba untuk menindas suara roh kudus. Menindas selera dan minat kita akan kebenaran. Ya kita ditawari oleh segala macam tawaran-tawaran dunia. Kita digoda untuk menggunakan waktu kita melakukan banyak-banyak banyak-banyak perkara-perkara yang lain-lain sehingga kita menindas akan suara roh kudus. Dan akhirnya roh kudus didukakan. Permisi, apakah anda mau introspeksi diri? Dan bertanya, ya roh kudus apakah engkau bertuka? Karena saya sudah menindas akan suaramu dalam hidup saya. Pentakosta adalah waktunya di mana orang-orang duniawi diubahkan menjadi manusia rohani, menjadi murid Kristus yang sejati. Norma yang baru kedua adalah memiliki kuasa yang baru. Sudara, tahukah bahwa setiap manusia dulu tertindas di bawah kuasa dosa? Anda nggak bisa menang melawan dosa. Percayalah. Ada banyak hukum, penjara, menjadi ancaman orang yang melanggar hukum. Apakah penjara kosong? Nggak. Karena kita nggak bisa ditahan dengan segala macam aturan. Kita tuh dikuasai dosa. Kita diberikan pelajaran moral. Dari SDTK, oleh orang tua kita, oleh masyarakat. Eh, nak, jangan berbohong. Eh, nak, jangan ini, jangan itu. Apakah kita kemudian melakukannya? Nggak, karena kita dikuasai oleh dosa. Dicengkeram oleh dosa. Dulu itu kita dikurung oleh dosa. Natur kita dosa. Kita digoda dosa. Terselip dosa dibalik keinginan baik kita. Dan bahkan kita nggak bisa untuk tidak berdosa. Siapakah yang bisa untuk mengalahkan dosa? Punya kuasa untuk mendobrak akan perhambaan daripada dosa. 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Dan banyak ayat lagi di dalam surat 1 Yohanes ini. Menjelaskan bagaimana Rasul Yohanes berkata, Orang-orang yang berada dalam Kristus, dia adalah satu-satu yang mahluk. Yang sanggup untuk tidak berbuat dosa yang sama lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tapi orang yang mengenal Kristus, dan tetap di dalam Kristus, ia tidak berbuat dosa lagi. Wow! Kuasa itu ada dalam tangan Anda. Kalau Anda bersama dengan orang kudus, Anda punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Satu kali seorang anak muda datang kepada saya. Dia berkata, Pak David, boleh saya minta waktu, saya mau cerita. Oh iya, ada apa? Singkat cerita, dia menjelaskan bahwa dia terikat dengan Onani, mulai dari kelas 3 SD. Dan dia melakukannya setiap hari, sampai sakit semua badannya. Dia melakukannya secara-secara, dengan sangat intens, sehingga dia tidak bisa lepas. Saat itu dia sudah SMA. Dia mengatakan, bisa enggak saya lepas dari dosa? Sedara, saya mengatakan, kamu enggak bisa lepas. Kecuali engkau menyerahkan tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran Allah oleh roh yang bekerja memimpin kamu. Saya bacakan Roma Pasanya ke-6, saya bacakan Roma Pasanya ke-8, lalu saya mengatakan, kalau engkau mau, mari kita berdoa. Sedara, saya berdoa, terhadap anak muda ini. Setelah saya doakan, saya tanya sama dia, gimana? Apa yang kamu alamin? Ya, saya rasa sesuatu terjadi, tapi saya enggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Oke, ya prinsipnya adalah roh kudus sekarang, bekerja dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami akan kuasa roh kudus, tunjukkan bahwa engkau punya kuasa atau dosa. Tiga hari kemudian, saya tanya sama dia, gimana teman? Dia mengatakan, puji Tuhan, Pak. Tuntutan dosa, tuntutan tubuh hilang. Dan dia mengatakan, saya tidak melakukannya lagi. Haleluya. Seminggu kemudian, saya tanya lagi, gimana teman? Dia mengatakan, haleluya, Pak. Sekarang, saya tidak melakukannya lagi. Saya enggak bertemu dengan dia, kira-kira 2-3 bulan, saya ketemu dia lagi. Saya tanya-tanya, gimana kamu? Bapak, ini nanya-nanya terus, saya sudah enggak lakukan apa-apa. Jadi keingetan, saya dulu melakukan apa. Serah-serah dia dimerdekakan karena apa? Karena serah-serah roh kudus yang bekerja memberikan dia kuasa untuk menang atas dosa. Kemerdekaan atas hukum dosa. Kemerdekaan atas upah maut. Setelah kalau Anda bersama dengan roh kudus, Anda mengalami akan kuasa kemenangan ini. Bahkan kuasa yang akan memakai Anda menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif untuk memberitakan akan kabar sukacita, untuk melepaskan orang-orang yang di dalam kumgungan kesulitan mereka. Karena roh kudus adalah roh yang dasyat. Taukah bahwa engkau dasyat karena roh kudus bersama-sama dengan engkau? Saya akan tutup dengan sebuah gambar tentang life after lockdown. The new normal. Bayangkan hidup kita dulu itu dalam lockdown. Kita itu terkungkung, terkurung. Lockdown itu dikurung, saudara-saudara. Kita dikurung dengan dosa, dicengkeram oleh dunia. Ini yang membuat Anda mau nggak? Harus waspada dan mengingatkan diri terus-menerus bahwa virus dosa itu bersada di sekeliling kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Saya kasih gambaran untuk lockdown yang kita barusan alami. Saudara-saudara kita harus terus ingat bahwa virus COVID-19 itu ada di mana-mana. Ya Anda nggak bisa lihat, tapi virus itu ada di mana-mana sih. Nggak harus, Anda harus pakai masker, Anda nggak boleh sentuh wajah, jalan keluar Anda kuatir, ya pegang pintu mal, Anda harus pakai siku atau pakai kaki. Ya Anda melakukan banyak-banyak karena Anda sangat kuatir, Anda harus waspada, Anda dikungkung dengan sebuah ancaman namanya COVID-19. Sampai the new normal akan terjadi. Ya new normal yang berikutnya adalah setelah pandemi ini muncul, lalu ditemukan vaksin, saudara-saudara. Ya vaksin COVID-19, ya adalah sesuatu yang akan membebaskan Anda, karena Anda memiliki sebuah kekebalan. Ya sehingga ketika ada COVID-19, ya virus di sekitar kita, kita tenang saja. Karena apa? Kita memiliki kekebalan ini. Nah, kita memiliki kekebalan ini. Catatan. Dalam waktu dekat, pemerintah mungkin akan merencanakan Indonesia masuk dalam tahap relaksasi PSBB. Ya, ini berita yang baik, tapi Anda harus sikapin dengan lebih hati-hati. Ya, karena ini adalah sebuah situasi hashtag bukan terserah lu, hashtag tanggung jawab mandiri. Ya, pemerintah tetap sediakan sarana kesehatan dan perawatan, tapi Anda diminta, enggak usah disuruh-suruh, enggak usah dilarang-larang. Anda sendiri yang pakai maskera, Anda sendiri yang melakukan protokol-protokol kesehatan. Lebih ketat kalau perlu Anda melakukannya, karena aktivitas banyak sekali di sekeliling kita, Anda harus jaga diri, ya dengan protokol kesehatan yang baik, tanpa menjadi sebuah, tanpa ada aturan untuk mencegah kita membuat jarak. Anda harus mengerti sendiri. Ya, jarak-jarak yang harus Anda buat bekat social distancing atau physical distancing dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, ketika vaksin ditemukan, akan muncul new normal yang baru lagi mungkin. Muncul new normal yang baru lagi. Catatan kecil vaksin COVID tak tahu kapan akan ditemukan. Kalau tak ditemukan, enggak tahu berapa nanti akan dijual, konon akan dijual mahal. Namun, untuk virus yang lebih membahayakan dari COVID-19, untuk virus yang lebih ganas daripada COVID-19, untuk virus yang lebih menular daripada COVID-19, namanya virus dosa, Anda dan saya memiliki new normal, karena Anda memiliki kekebalan oleh kuasa roh kudus yang diantil hati kita. Kalau Anda bergaul dengan roh kudus, kalau Anda membiarkan roh kudus memimpin hidup Anda, maka Anda menjadi pribadi-pribadi yang kuat, diserang virus dosa jenis apapun. Tapi kalau Anda enggak bergaul dengan roh kudus, Anda selalu melawan akan pimpinan roh kudus. Anda menjadi orang Kristen yang duniawi. Enggak pernah jadi murid kristus. Pemuridan berarti bahwa gereja menyediakan sarangannya, tapi selera untuk pemuridan, sudah diberikan oleh roh kudus. Tinggal Anda mau mentaatinya, atau tidak. Saudara-saudara, antivirusnya, vaksinnya ini tidak dijual gratis. Ya, pilihan kanan kirinya sebentar ya, lu harusnya bayar tau. Kita enggak perlu bayar, saudara-saudara, karena roh kudus dikirimkan Tuhan untuk mendaming kita. Haleluya. Saundang kita tuntukan kepala kita mau berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, bersyukur, karena kami disadarkan lagi dan diingatkan lagi. Bahwa Engkau Yesus ketika naik ke surga, tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi roh kudus tinggal di dalam hati kami. Kami ingin menghargai Engkau, memberi tempat yang mulia, respek kepada Engkau, yang tinggal di dalam hati kami. Karena hidup kami dan tubuh kami adalah baikmu, ya roh kudus. Di mana Engkau sedang memimpin, menggerakkan, mengarahkan atang tubuh kami, menjadi senjata-senjata kebenaran Allah, untuk boleh memuliakan akan Tuhan. karakter Kristus akan muncul dalam hati kami, sejauh kami berserah pada pimpinanmu, ya roh kudus. Kami memohonkan hari ini, biar di Pentakusta tahun 2020 ini, sesuatu yang baru terjadi. Aku berdoa, kalau Bapak Ibu sedara-sedara memiliki ikatan-ikatan dosa tertentu, atau sederah dosa tertentu, taruh tanganmu di dada, dan saya ingin berdoa untuk Engkau dari tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ya roh kudus jamah akan hati setiap pemirsa hari ini, di tempat mereka masing-masing berada. Merdekakan mereka dari perhambaan hukum dosa dan hukum maut, di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kebebasan dari roh kudus bekerja hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Dan tumbuhkan selera yang baru, akan kekudusan, akan kebenaran, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika nanti gereja memberikan sebuah modul-modul pembinaan, modul-modul pemuritan, biarkan kami secara antusias, mengikuti setiap modul dan pembinaan itu. Karena kami ingin diubah lagi, semakin serupa dengan Engkau lagi, semakin serupa dengan Engkau lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.